Kenaikan di picu karena produksi pertanian yang menurun akibat faktor cuaca dan jelang menghadapi hari besar Natal dan juga Tahun Baru. Mohiamin menilai kenaikan untuk saat ini tidak bisa dihindari. Namun, ia berharap pasokan sembako dan kebutuhan lain ke pasar tradisional tercukupi. Ciamin juga meminta pemerintah untuk mengantisipasi bahaya dari menurunnya daya beli masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan ancaman inflasi di mana-mana. Karena faktor-faktor produksi barangkali, juga harga produksi yang tinggi. Misalnya cabai tadi saya tanya kenapa naik, karena dari petaninya naik. Karena proses produksi pertaniannya lagi kekurangan air. Se-musim hujan baru tiba. Karena itu yang paling penting dari supply and demand ini, apa ketersediaan barang ini, Alhamdulillah masih ada.